Bartillo adalah NPC yang berada di Cafe Second Sea, dan jika kalian sudah mencapai level 850, kalian wajib menyelesaikan quest Bartillo ini. Dikarenakan quest ini menjadi syarat untuk berbicara dengan Alchemist yang ada di Green Zone, untuk mengupload race versi 2 dan juga akan memberikan akses untuk berbicara dengan King Red Hat di Coliseum. Jadi buat kalian yang belum mencapai level 850, sebaiknya kalian grinding dulu, oke? Jika kalian sudah mencapai level 850, kalian bisa langsung ke Cafe dan berbicara dengan si Bartillo, yang mana Bartillo akan memberikan misi mengalahkan 50 Sound Pirate. Tapi sebelum itu, kalian set dulu home point kalian di Cafe ya, agar nanti baliknya bisa lebih cepat. Untuk lokasinya dekat dengan Cafe atau kalian bisa follow videonya. Setelah kalian mengalahkan 50 Sound Pirate, kalian bisa langsung pencet home point Kailan, agar kalian bisa balik lagi ke Cafe dengan cepat. Dan setelah sampai di Cafe, kalian bisa langsung ngobrol lagi dengan si Bartillo. Di situ kalian mendapatkan misi untuk mengalahkan Boss Genoyemi. Untuk lokasinya sendiri bisa kalian follow video ini. Ketika Jeremy kalah, akan ada percakapan seperti di video. Dan setelah itu, kalian bisa kembali ke Cafe dan berbicara sekali lagi dengan Bartillo untuk memastikan kalian berhasil menyelesaikan misinya. Hal selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah pergi ke mansion yang berada di atas Cafe dan temukan kode rahasia di dalam mansion tersebut. Atau kalian bisa screenshot aja video ini. Hal selanjutnya, kalian bisa pergi ke kolesium dan untuk lokasinya kalian follow aja ya video ini. Di situ nanti kalian bisa menyalakan tombol sesuai urutan kode yang berada di mansion tadi ya. Dan ketika semua menyala dengan urutan yang benar, maka akan ada pembicaraan dan kalian sudah berhasil menyelesaikan misi Bartillo ini. Di sini, kalian juga akan mendapatkan aksesoris Warrior Helmets yang akan memberikan 12,5% damage lebih di melee atau short attack kalian dan juga 5% cooldown reduction di melee dan short attack kalian. Jangan lupa di like dan subscribe, nyalain loncengnya juga. Kalau kalian suka video yang singkat yang memat waktu dan kuota kalian, and see you in the next video.